Pemirsa Polores Batanghari melarang kegiatan Zahur Ondarut selama Pulauan Suci Ramadhan karena aktivitas tersebut dapat memicu gangguan Kamtipnas karena kerat dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk berbuat kriminal. Saat aktivitas di Pulauan Suci Ramadhan, biasanya warga menyempatkan diri untuk memperbanyak beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski demikian, tidak jarang momen Ramadhan juga digunakan para remaja untuk berkumpul bersama teman hingga menanti Zahur atau melakukan kegiatan Zahur Ondarut. Namun kegiatan Zahur Ondarut selama Pulauan Suci Ramadhan kali ini dilarang oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtipnas dalam wilayah hukum Polores Batanghari. Setiap malamnya, personil Polores dan Posek jajaran melakukan patroli rutin guna memantau aktivitas remaja yang berkumpul-kumpul hingga dini hari. Kapolores Batanghari AKBP Bambang Hermanto menegaskan bahwa tidak ada aktivitas Zahur Ondarut selama Pulauan Suci Ramadhan karena rentan berdampak pada gangguan Kamtipnas. Untuk melakukan monitoring setiap posek jajaran, diintruksikan rutin melakukan patroli. Antisipasi kegiatan di bulan pomadu ini kita meningkatkan patroli. Jadi setiap malam kita beritahu suatu tim yang kegiatannya adalah pengalaman pengaman di pas sholat karwi, sesudah sholat karwi dan pas shawur. Jadi kita nyampaikan limbon dari Bapak Kapolda, untuk seluruh Polda, Jambi atau Bila, Jambi tidak ada shawur on derut. Kita sampaikan ke masyarakat, kalau mau ada kejadian itu di kemas yang lebih bagus lagi. Karena sekarang ini kan, kadang-kadang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membuat situasi tidak polusi. Selain itu, Kapolores juga mengimpau orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak. Terutama setelah selesai sholat karwi. Selamat ria di Cek TV Melaporkan.